Halo guys, dianyepin oleh Boss MSGlo, Nikita Mirjani ganti sindir Sultan Andara. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Aktris kontroversi Nikita Mirjani tak ada henti-hentinya mencuri perhatian publik. Sebelumnya, diketahui Nikita sempat menggebu-gebu telisik soal kekayaan Boss salah satu skincare ternama Tanah Air yang dikenal dengan nama Jurakan 99 atau Gilang Widya Pramana beserta istri Sandi Purnama Sari. Tak lama setelah itu, Nikita kini malah bawa-bawa nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun, Nikita tak secara gamblang menyebut nama teman sesama artisnya itu. Lewat live Instagram, Nikita menyinggung soal julukan Sultan Andara yang selama ini memang sudah melekat pada pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal ini nampaknya juga diunggah oleh gosip Instagram atlambigosip pada Senin 21 Maret 2022. Tidak ada, tidak ada sultan. Kalau mau jadi sultan itu di Indonesia itu setidaknya dia turun-temurun. Kayak Sampurna, Jarum, keluarga Maya Padak, kebaru sultan. Tidak ada, tidak ada. Sultan Andara juga tidak ada. Tidak ada sultan, tidak ada. Sultan itu kekayaannya kan sudah terdaftar di dunia. Bisa dicek di Google. Jadi kalau belum ada namanya di situ, itu bukan sultan itu. Itu crazy, 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 crazy aja. Melihat hal ini, banyak netter yang membela Sultan Andara karena memang sebelumnya netizenlah yang memberi julukan untuk pasangan artis terpopuler tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka, subscribe, komen, dan share. See you next video, guys. Jangan lupa like. Terima kasih.